Intro Puset dah, musim kemarau panjang banget kayak gini Apaan hujannya kayak gini mah? Elah kita tunggu-tungguin hujan kagak ada Kirain hujan kemarin, eh tetangga nyiram bunga Elah Eh, Bang Mandro Eh, dokter Ben nih Mau ngopi kan? Kopi biasa, kopi hijau kayak baju abang Oh iya, iya, iya udah siapin Cuman sekarang butek nih, kopinya hitam, kagak ada yang hijau Ayo siapin Dari mana dokter Ben ini? Biasa Bang, habis tindakan di rumah sakit Premier Bintaro Oh, dokter kan spesialis jantung nih ya Yang ayah tau nih Dulu nih, ayah muda nih dok ya Ayah punya jantung tuh berdebarnya enak nih dok Pelan-pelan gitu nih dok ya Nah, kembali kita udah makin umur nih dok Jantung makin cepet nih dok Kenceng banget Duk-duk-duk-duk gitu Kalau dulu mah dok, kalau ngeliat dangdut Duk-duk-duk gitu ya dok Tapi sekarang kagak dok, sekarang duduk-duk-duk-duk-duk-duk cepet Terus kagak duduk-duk-duk-duk Jadi kayak ngeri itu kenapa dok dok? Iya Kenapa itu? Jadi kayak iramanya kagak bagus gitu dok? Iya, jadi Kalau dengar cerita abang nih Kemungkinan udah ada gangguan iraman Aduh, irama apaan dok? Wah, jadi gak tau nih Jantung ada iramanya? Iya, betul Jantung itu kan berdenyut Iya Berdenyut tuh harus teratur Iya, benar Makanya itu disebut irama jantung Oh iya Jadi kita bisa rasakan Nah, secara normal kita tuh Kalau gak ada rasa apa-apa Biasanya kita gak merasakan tuh Iya Karena normal Iramanya berarti teratur Teratur, benar Tapi tiba-tiba bisa loncat Bisa hilang Atau bisa tiba-tiba cepat Atau tiba-tiba lambat Nah, baru kita rasa itu Oh, begitu Iya Itu sesuai umur gak sih dok? Kalau kayak gitu? Gak juga Oh, gak juga ya? Kirain umur makin tua ya Kalau gak, apa dok? Kalau misalnya ditagi hutang Dok, duduk kenceng dong Itu masih normal itu Masih normal, oh masih normal itu oke Jadi gangguan irama itu ada tiga golongan Pertama, irama yang terlalu cepat Nah, itu kayak tadi Lagi diam nih Tiba-tiba cepat Cepatnya itu bisa sampai 150 Sampai 200 kali Seperti ada apaan gitu Gelisah lagi dong Gelisah Biasanya kalau yang cepat itu Ada konslet tuh listriknya tuh Ada listriknya dalam? Ada lah Kan sering nonton sinetron kan? Kalau drama itu ada titit Kalau gak ada listriknya ada aftar itu Iya, iya, iya suka nonton itu yang titit titit Nah, betul Oh, itu listrik Nah, kalau cepat dia titit 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 Nah, terlalu cepat itu Biasanya ada konslet Di dalam jantungnya Jadi, jantung itu Sebenarnya itu pusat listrik tuh Oh, jantung tuh? Iya, kalau gak ada listriknya gak bisa mempa jantung Kayak gardu deh Iya, betul Nah, kalau konslet dia jadi cepat tuh Oh, begitu Nah, itu yang tipe pertama tuh Iya Tipe kedua yang lambat Oh, lambat Nah, biasanya pada orang tua tuh Oh, iya Jadi, dengitnya kalau biasanya 60-100 Dia bisa sampai 40 Oh, 30 Kadang-kadang stop Duh Iya, stop sebentar Oh, sebentar Pingsan ya? Bukanya stop terus mati enggak? Enggak ya dok ya? Pingsan Pingsan doang ya? Iya, pingsan Oh, gitu terus Nah, itu biasanya karena proses ya usia tuh Degeneratif Iya, itu biasanya lambat Jadi, nanti ada penanganannya sendiri Oh, gitu Iya Nah, yang ketiga Kalau iramanya tadi Kayak dangdut tadi Iya, iya Gak teratur Gak teratur Iya Nah, gitu Nah, itu apa itu dok? Nah, biasanya itu banyak Paling banyak adalah fibrilasi atrium Atau atrial fibrilasi Biasanya kelainan irama ini bisa menyebabkan stroke Oh, laku tinggung dok Iya, betul Aik pikir jantung kayak gitu enak Ternyata itu beresiko stroke ya dok ya? Bisa, ya Jadi, resiko stroke-nya tinggi pada pasien-pasien yang kelainan iramanya tidak teratur Jadi, kalau Bang Mandro lagi berdebar itu harus diini, diini dulu, dicari tahu dulu Oh, berarti Iramanya seperti apa Caranya tahu belum? Belum tahu tuh dok Nah, caranya dengan menari namanya Lah, bagaimana tuh dok? Kok mau musuh? Kita cenari gitu dok? Menari itu merabah nadi sendiri Jadi, kita Oh, merabah Jadi, menari merabah nadi sendiri Iya, betul Jadi, kita cari nih di pergelangan tangan nih Coba raba bang Iya Terus? Di sebelah sini Yang jempol Kerabah nggak tuh? Denger nih Nah, iya Nanti dihitung 30 detik Oh, 30 detik gitu 30 detik nanti dikali dua Dirasakan teratur apa enggak Terus berapa denyutnya dalam satu menit Yang normal itu 60 sampai 100 kali Oh, gitu Satu menit 60 sampai 100 Betul Oh, begitu Nah, terus tadi dok ya Kalau ada yang bilang apakah Minum dulu, Beg? Iya, iya Wah, saya sampai lupa nawarin Kamu nanya melulu Nah, ini kopi nih Kadang-kadang bahaya juga nih Masa sih? Kalau ada yang sensitif bisa juga jadi Memicu? Iya, memicu Denyut jantungnya agak cepat Tapi sementara aja Oh, gitu Minum bang Tadi nih dok nih Dokter bilang tuh Apa namanya Aritmia maksudnya Aritmia itu gangguan irama jantung Itu kalau ada aritmia gitu Kita langsung bawa tuh Ke rumah sakit Iya, tadi Deteksi dini dulu Oh, deteksi dini dulu Tadi caranya apa? Menari Ya, meraban ada sendiri Iya, meraban ada sendiri Kalau dirasa Tidak teratur Atau terlalu cepat Yang tadi Di atas 100 Atau di bawah 60 Kita Pereksakan ke dokter Oh, begitu Terus Tindakannya dok? Hah? Tindakannya nih Tindakannya Iya Kalau Diketahui ada gangguan irama Betul Nah, kayak yang tadi tuh bang Yang kalau yang abang cepat itu Iya Ya, nanti Biasanya kalau di rumah sakit Abang akan di EKG tuh Oh, iya EKG tuh direkam jantung Oh, ada rekam jantung ya? Iya, rekam jantung Kan mau lihat listriknya tuh Iya, iya Betul Nah, kalau kita udah lihat listriknya Wah, ini terlalu cepat nih Iya Biasanya kita akan kasih obat Biar iramanya balik normal Oh, begitu Nah, dari EKG itu kita akan analisa Kelainan listriknya dimana Konsletnya dimana nih Oh, begitu Oh, iya Kalau kita udah tahu nih konsletnya Nah, kita lakukan namanya Katheter ablasi Oh, Katheter ablasi Ngerti bang? Belum tahu tuh Katheter ablasinya ini nih dok Yang namanya Katheter Ada taunya tuh dimasukin doang tuh Katheter Nah, ablasi apa tuh? Iya, ini kebetulan saya bawa nih alatnya nih Nah, Katheter ablasi Oh, dokter bawa juga tuh Iya, tadi kan lagi tindakan gitu Nah, ini Katheternya nih Bang Itu masuk dok? Nah, ini masuknya lewat pembuluh darah nanti Pembuluh darah di paha nih Oh, di ininya ya? Iya, di daerah selap paha Di pembuluhnya Nah, ini masuk nih ke dalam Nanti kita ada berapa Katheter Dimasukin dari situ sampai ke jantung Kayak tukang listrik, Bang Iya, iya Tukang listrik kan Kalau mau cari voltase Pake ini ya, tesnya Nah, kita juga tes Tes konsletnya di mana Oh, begitu Pakai ini ya Nah, pakai gini ya Nah, ini Katheternya bisa belok tuh Oh, iya Oh, bisa begini Iya kan? Oh, iya Nanti bisa keluar air dia Diatur sama dokter ya? Iya, diatur dari luar Kalau nggak gimana Iya, iya Iya, bisa Oh, jadi dia Jadi dokter atur juga Ini kan lurus nih dok Iya, ini belok nih Iya, iya, dok Iya, iya, bener Iya, ini Oh, begitu Inilah alatnya dok Ini cuma 2,5 mili Jadi kecil sekali Jadi nggak usah takut Nggak ada yang di belek Oh, nggak ada yang di belek Untuk bisa melihat Irama jantungnya Nah, kita ada monitornya nanti Monitornya untuk melihat deteksi Irama jantung Oh, begitu Nah, kalau kita udah tahu Konsletnya di mana nih, Bang Nah, ini kan disambungin nih Ke Namanya Bukan TV Apa, apa dong? Kalau gitu Itu alat radiofrekuensi Yang memberikan energi radiofrekuensi Oh, gitu Radiofrekuensi kayak irama Energi panas gitu Ya Jadi, kayak kita solder nanti Oh, begitu Solder dari situ? Dari sini Jadi, listriknya biar Yang abnormal itu Kutus Oh, begitu Jadi, itu yang ngerjain dokter Bene Iya lah, Bang Di rumah sakit premier Di rumah sakit premier Hewan banget, dah Elah Saya nggak takut kalau begitu Kalau dokter Bene yang ngerjain Wah, ini mah tindakannya sederhana, Bang Oh, begitu Itu ternyata Cuma bisa di bios lokal aja Bisa Oh, iya Pasien setelah tindakan Besok pulang Oh, begitu Iya Jadi, nggak ada yang di belek Bang Nggak usah takut Nggak usah takut, ya Iya Bisa masukin berapa kabel Nggak apa-apa Kalau 2 mili kali 3 Kan cuma 6 mili Kecil dong Kecil Iya, kita aja Kalau kena beling gede banget Nah, betul, Bang Aman itu Iya Nggak ngopi lagi deh Nggak ngopi lagi Nih, dok Kalau Kalau tindakannya Jok berapa lama Tuh Nih, ayo nanya nih Tindakannya berapa lama nih Tindakannya Ya, namanya tindakan Kita nggak bisa Targetin berapa lama Yang penting Kita bisa lakukan Kita bisa tahu Kelainan iramanya apa Terus kita bisa lakukan ablasi dengan benar Oh, begitu Tapi umumnya kira-kira Satu jam, dua jam Oh Tapi ada berapa gangguan irama Yang konsletnya Kalau terlalu banyak Banyak kayak kabel kusut tuh Oh, jadi itu ya Nah, itu lama itu Lama lagi Berarti Lihat kondisinya ya Lihat kondisi pasiennya Oh, masih-masih berbeda Wah, luar biasa ya, dokter ya Aduh Rame, dok ya Apanya? Sekarang-sekarang ini rame ya, dok? Kalau orang sakit Jantung gitu, irama kayak gitu Oh, iya Sering ya? Banyak ya, dok? Banyak juga Faktor makan aja, dok? Jadi Ada tiga faktor ya Kenapa bisa kena Gangguan irama Pertama Ya memang Faktor genetik Oh, genetik Ada tuh kelainan irama Karena faktor genetik Iya Nah, biasanya yang faktor genetik ini Kadang-kadang ada yang bisa fatal tuh Oh Pernah denger gak itu yang Artis yang tiba-tiba meninggal mendadak Iya Betul Siapa tuh Banyak sih, dok Yang kayak gitu Banyak artis-artis yang main bola Tiba-tiba Nah, itu Main bola bisa karena Gangguan irama Iya Ventrical fibrillation Namanya Banyak Atau artis yang Meninggal mendadak Waktu tidur Bisa tuh Ada Iya Itu bisa juga Gangguan irama Tidur aja bisa meninggal Betul Itu faktor genetik Kedua Karena tadi Ada Faktor Penuaan Oh, iya Udah Udah umurnya Udah tua Udah kurang Udah kendor Iya Jadi Bisa aja Jadi Gangguan irama jantung yang lambat Ketiga Tadi faktor Faktor dari lingkungan juga Oh, gitu Faktor lingkungan Yang gimana kita jaga kesehatan Tekanan darah gak boleh tinggi Jadi kesehatan Komorbid ya Komorbid semua lah Harus kita jaga Termasuk nih Kalau minum kopi Boleh ya Boleh Tapi Jangan terlalu banyak Gak terlalu banyak Iya Tapi kalau yang sensitif Jangan Oh, begitu Iya Tapi kalau Minum sehari-hari Satu gelas Dua gelas Itu gak pape Itu bagus Bagus ya Asal yang kopi cantik Bang Kopi cantik Kami dong nih Kopi cantik itu Maksudnya Kopi plus-plus Ada plus-plus juga Apa itu plus-plusnya Plus gula Plus gorengan Plus rokok Plus rokok Wah itu bukan Cantik lagi itu Iya Bahaya itu Ngopi-ngopi aja Ngopi-ngopi aja Bener-bener Ayo dapat ilmu itu nari Berarti menari itu Meraba nadi sendiri Oh gitu ya dok Meraba nadi sendiri Kalau memang kita khawatir Bawa ke rumah sakit deh Bawa ke rumah sakit Nyer ketemu deh Dokter Benny deh Tindakan Oke bang Ini kayaknya saya Harus praktek lagi nih bang Buru-buru banget Padahal banyak lagi nih Ayo mau nanya-nanya nih Ternyata Kita lama yang gak ketemu Lama yang gak ketemu Lama yang gak ketemu Dokter Benny gak taunya Wah ampun Aduh makasih banyak nih dokter Benny Iya bang Aduh Sehat-sehat ya dok Sehat bang Iya Enggak dikasih ke pantun bang Tadinya saya mau pantun dong Tapi ntar aja nih buat dokter deh Khususus buat dokter deh Oke bang Makasih banyak ya dokter Iya Aduh Luar biasa dokter Benny Lama gak ketemu Hah Sekarang gue gak takut lah Kalau cuma luka segitu mah Gue langsung dateng lah Ke rumah sakit premier Gue pereksa nih Jantung gue nih Hah Ngopi dulu tapi ya Tum-to- sparok Tum-to- sparok Terima kasih.